Selamat, saya ucapkan selamat kepada Pak Gajar Seolah-olah nabibu yang dikembangkan bisa dibawa dengan baik Anies Baswedan memberikan ultimatum keras kepada para relawannya Usai Gajar Pranowo resmi ditetapkan menjadi capres dari PDI Perjuangan Melihat bahwa peluang untuk PDI Pemencat Headbreak Dalam artian dia tetap menjadi yang pertama diantara tabet lain juga terbuka Terlebih ketika dia mempunyai capres yang juga populer Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Menetapkan saudara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Merah total menang total dan head tricknya akan bisa berjalan Anies Baswedan mengultimatum para relawannya bahwa upaya memenangkan capres 2024 Tidak akan mudah mengingat Ganjar adalah lawan yang berat Tadi kami sudah menegaskan target Semoga target kami secara ke partai naik Tentu ini momentum Partai Nasden Saya bersyukur karena Bapak Ketua Umum Bang Surya Paloh Memilih untuk menempuh jalan yang tidak biasa Lebih salah lagi karena Nasdem mengeksploitasi situasi ini Sehingga tiba-tiba Nasdem pindah ke kanan Saya tidak suka itu label-label seperti ini Tidak menguntungkan politiknya jadi tidak sehat Dengan penetapan calon presiden ini Saya memberikan instruksi Tiga pilar partai ini Saya perintahkan untuk segera bergerak dan bekerja keras Turun ke bawah Menyapa akar rumput Memenangkan pemilihan umum tahun 2024 Kali ini perjuangan itu akan menjadi satu perjuangan yang lebih berat Karena kita harus mempertahankan dua kali kemenangan kita Untuk hasil dia Anies mulai hilang kepercayaan diri untuk pertanding Nasdem akui kekuatan besar Genjar Pranowo Mantan gubernur DKI Jakarta Anies Paswet memberi pesan kepada para lelawannya Bahwa upaya memenangkan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 Tak akan mudah Genjar ini adalah pemimpin yang dekat dengan rakyat Selalu turun ke bawah dan sangat ideologis Mudah-mudahan saya mampu Insya Allah saya akan berjuang dengan baik Soal itu sebagai calon presiden Republik Indonesia Soal itu saya harus katakan tanpa mendahuli kendatuhan Merem saja poros ini bisa menang Merem saja poros ini bisa menang Di puncak momentum perayaan lebaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan membuat kejutan Megawati Soekarno Potri Selaku Ketua Umum PDIP sekaligus pemilik hak preokreatif Pada Jumat 21 April Mengumumkan secara resmi Genjar Pranowo Sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 Puncak perasaan Genjar oleh PDIP telah menempatkan kembali sosok Megawati Sebagai mengubah permainan atau game changer Dan diprediksi akan memiliki efek domino pada peta koalisi di fase akhir kandidasi Dari perspektif komunikasi politik Puncak perasaan Genjar oleh Megawati menarik dan patut diapresiasi Konteks pengumuman memiliki dimensi wow efek Tidak banyak yang menyangka Megawati akan mengumumkan capresnya Pertempatan dengan momentum hari raya yaitu Fitri 1444 Hijriah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pun menyadari Anies Baswedan sulit untuk bersaing dengan bakal capres PDIP Genjar Pranowo Sebab dia menilai Genjar Pranowo mendapatkan dukungan langsung Dari Presiden RI Jokowi Dodo Ahmad Ali menilai dukungan Jokowi kepada Genjar Pranowo Sebagai sebuah kekuatan besar Yang tidak bisa ditandingi oleh pihaknya maupun Anies Baswedan Kalau kita lihat sumber daya yang ada di lingkungan Katakanlah Pak Jokowi secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap Genjar Yaitu juga suatu kekuatan dan sumber daya yang tentunya Tidak bisa disaingi oleh Anies Baswedan Ujar Ali kepada wartawan Pernyataan Ahmad Ali terkait dukungan Jokowi kepada Genjar Merupakan salah satu respon atas pernyataan Anies Baswedan kepada relawan saat idul fitrik Anies Baswedan berkata soal adanya lawan besar dalam Pilpres 2023 Dan meminta relawan untuk bekerja lebih keras Ahmad Ali saat itu juga membantah pandangan sejumlah pihak yang menyebutkan pernyataan Anies Baswedan Sebagai bentuk ketidak percayaan diri Dia berkata ungkapan sebagai motivasi bagi relawan Anies Baswedan untuk berjuang lebih keras menurutnya Jadi kalau relawan bekerja biasa-biasa saja pasti sangat berat Tapi kalau bekerja sungguh-sungguh melipat kendakan potensi semangatnya itu bukan hal yang terlalu berat Ujarnya Soal lawan besar Ahmad Ali juga menyigong soal kekayaan yang dimiliki bakal capra selain Yakni Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Dia membandingkan harta Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto yang saat ini berada dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahana Bahwa politik tidak bisa dihindari dengan biaya Yaitu faktornya apa sih kalau dibandingkan dengan Mas Anies sangat-sangat jauh Ujar Ahmad Ali Anies Baswedan memang sejumnya menyampaikan pesan ke para relawannya untuk mengerahkan seginap kekuatan menghadapi pemilu 2024 Calon presiden yang sejauh ini diusung Nasdam Partai Demokrat dan PKS itu menyebut lawan yang dihadapi memiliki kekuatan cukup besar Yusinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan pesan untuk seluruh teman-teman para relawan di seluruh Indonesia Teman-teman relawan yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai Alhamdulillah wa syukurewa Kita sampai pada satu syawal 1444 Hijriah dan kita merayakan hari kemenangan bersama-sama Ucap Anies dalam video yang didapat pada Minggu 23 April Anies kemudian menyinggung tentang perjuangan Dia menyebut lawan dalam pemilu 2024 nanti adalah lawan yang besar Satu hal yang ingin saya garisbawahi perjuangan ke depan adalah perjuangan yang besar Lawan dalam kompetisi demokrasi kali ini seperti juga sebelumnya Bukanlah lawan yang kecil, tapi bukan musuh Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan Lawan dalam pilpres, lawan dalam pemilu adalah teman dalam demokrasi Ujar Anies Dan lawan yang kita akan hadapi adalah lawan yang besar Yang memiliki sumber daya yang lebih dari memadai untuk bisa menjalani Bahkan memenangkan sebuah kompetisi Dan perjuangan yang akan kita jalani ke depan adalah perjuangan yang tidak sederhana Tapi sebesar apapun tantangan Insya Allah bila kita mulai dengan niat yang baik Kita jalani bersama orang-orang yang baik Dijalankan dengan orang-orang yang baik Insya Allah kita akan sampai pada tujuan yang kita cita-citakan Tujuan yang kita ikhtiarkan Imbuhnya Untuk itu Anies Baswedan pun meminta para relawannya bekerja keras Dia juga meminta para relawannya untuk turun ke lapangan menyerap aspirasi Tentu ada syaratnya Kita harus ikhlas dalam berikhtiar Berjalan erat bersama dan kerja keras yang serius Yang tuntas sambil berharap terus pada pertolongan pada Allah Ingat pertolongan Allah hanya akan datang bila kita berjuang dengan dilandasi niat yang bersih Niat yang baik, niat yang suci Dan kita menjaga langkah-langkah perjuangan ini dengan cara-cara yang bermarkabat Kata Anies Kemudian juga saya ingin berpesan di masa liberlebaran ini Di saat hati-hati kita sedang dalam fitri Mari kita manfaatkan momen ini untuk menyapa keluarga Menyapa masyarakat Menyapa semua menggunakan kesempatan untuk apa Untuk mendengar, untuk merasakan, untuk berempati kepada masyarakat Menangkap aspirasi perubahan yang diinginkan Serta menyampaikan pesan-pesan Pesan-pesan yang mempersatukan Pesan-pesan yang menggerakkan Hanya kepada Allah kita akan bersanda Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan Semoga Allah SWT menguatkan dan memudahkan langkah-langkah kita semua Selamat Hari Raya Itul Fitri Imbuh Anies Baswedan Pencapresan Genjar sendiri memiliki efek domino pada komunikasi politik lintas kekuatan Peluang untuk mewujudkan koalisi besar yang dipertautkan dengan diksi keberlanjutan semakin membesar Di sisi lain akan menyisakan koalisi perubahan yang dimotori Partai Demokrasi, PKS, dan Nasdaq Dengan demikian, progres 2024 berpotensi menghadirkan dua progres utama Perubahan dan berkelanjutan Pencapresan Genjar kini sudah pasti memiliki basis dukungan setara 128 kursi PDIP di DPR Sementara syarat ambang batas pencapresan hanya butuh 115 kursi Dengan demikian, Genjar sudah bisa maju meski hanya didukung PDIP Namun melaju sendirian Tentu sangat beresiko karena melewati fase kandidasi belum menjamin bisa memenangi kontestasi Oleh karena itu, kerja sama politik sudah pasti akan digalang oleh PDIP Jika mampu mengkonsolidasi koalisi Indonesia Bersatu, Pangolkar, dan P3 Dengan 148 kursi dan koalisi kebangkitan Indonesia Raya Yakni Gerindra dan PKB dengan 133 kursi Ditambah PDIP 128 kursi Genjar secara matematis berpotensi dihukum koalisi besar partai politik Dengan representasi 409 kursi di DPR Terima kasih surah